Halo semuanya, Assalamualaikum Balik lagi sama aku ya, Baiti Maser Di channel aku, Mam Diti Tentunya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Kemudian, like bagi kalian yang suka banget nontonin channel aku Kemudian kalian bisa komen di kolom komentar Dan kalian share ya ke teman-teman kalian Follow juga dong Instagram aku, Baiti Maser Makasih Di kesempatan kali ini, aku mau ngebahas tentang nih Kita kan disuruh jaga jarak ya Minimal 1 meter ya Antara orang satu dan orang lainnya Terus gimana nih buat pasangan suami istri Yang notabene gak bakal bisa pisah Gak bakal bisa jauh-jauhan Apalagi ada hubungan di atas ranjang Yang 1 cm pun tuh gak ada jarak gitu kan ya Terus gimana Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang itu Jadi simak terus videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Aku mau kasih tau kalian caranya gimana mencegah corona Bagi pasangan suami istri Teman-teman, kalau misalnya kita itu disuruh jaga jarak 1 meter Itu gak apa-apa karena itu dibuat demi kebaikan ya Tapi yang jadi masalah apakah mungkin bisa Kalau selama wabah ini tuh Kita gak boleh deket-deketan antara pasangan suami dan istri Kan kayaknya tuh gak mungkin banget gitu ya Si suami itu masih tetap bekerja Jadi kalau pulang kerja Itu harus bersih-bersih dulu Ataupun si istri di rumah itu Sering menyemprotkan disinfektan ya Kalian bisa cek di video aku Gimana caranya bikin disinfektan sendiri Dengan bahan wipol Lalu jaga kesehatan Banyak-banyak minum vitamin C ya Terus nih banyak-banyakin juga minum wedang jahe ya Buat daya imun Pokoknya tenggorokan udah mulai sakit tuh ya Kalian banyak-banyakin minum air hangat ya Terus yang paling penting Terus yang paling penting tuh Hindari kerumunan orang-orang banyak Apalagi kalau misalnya kalian itu Yang berada di zona virus gitu kan ya Itu kayaknya Aduh kita tuh was-was banget gitu loh Nanti kemungkinan besar tuh pasti tertular Kalau bisa tetap jaga diri aja ya Jadi walaupun lagi wabah kayak gini tuh Kalian harus tetap harmonis ya Memang benar kita harus jaga jarak 1 meter gitu kan Tapi kalau misalnya buat pasangan sendiri tuh Kayaknya mustahil banget Jadi gak bakal mungkin bisa gitu kan ya Jadi alternatifnya Kalian satu keluarga ya Itu harus jaga imun tubuh kalian ya Banyak-banyak minum vitamin C Terus minum air jahe bisa Terus minum air hangat juga bisa Pokoknya dijagalah imunnya Supaya gak gampang sakit Terus kalau misalnya habis berbagian dari luar Itu langsung cuci badan, cuci tangan, cuci kaki Bila perlu baju yang dipakai keluar langsung ganti Ketika ingin masuk rumah Nah teman-teman aku punya tips lagi ya Di rumahnya kalau bisa tuh kayak di sudut-sudut itu dikasih bawang merah ya Bawang merah dikupas tuh terus habis itu ditaruh di pojok-pojokan rumah Itu bisa menangkap bakteri-bakteri serta virus-virus ya Jadi sebelum pegang-pegang istri Atau pegang-pegang suami Usahakan higienis dulu ya tangannya Bajunya ganti dulu Cuci dulu tangannya pakai sabun Pakai detol Pakai antiseptik Pakai hand sanitizer lah ya Pokoknya sebisa mungkin bersih Minimal cuci tangan aja gak apa-apa Baru boleh kalian aktifkan Jangan jorok-jorok ya Apalagi sekarang lagi banyak virus-virus kayak gini Oke teman-teman itu aja tips dari aku Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Comment Share ya Dan juga terakhir subscribe Terima kasih Terima kasih